Hai guys Assalamualaikum Nah jadi hari ini tuh Aku rencananya mau bikin Kacang balado dan ini tuh aku dapet Daun singkong dan juga Singkongnya dari temen aku Soalnya dia tuh kemarin pulang Kampung Dan disini juga aku tadi Pulang kerja lanjut beli gula Merah dan juga kacang tanah Ini tuh kacang tanah sekilonya Rp30.000 guys menurut kalian Ini tuh mahal apa gak ya Dan disini juga harga gula merah tuh Bener-bener mahal banget sedangkan Kakak aku di kampung tuh bikin gula merah Guys dan di kampung itu Harga gula merah tuh bener-bener Murah yang aku tau tuh Waktu itu harga gula merah Sekilonya Rp8.000 guys Oke disini Aku lanjut siapin penggorengan Karena aku tuh yang pertama tuh Mau goreng kacang tanahnya dulu Tadi juga kacang tanahnya udah Aku pilihin soalnya kan kacang tanah Itu gak semua bagus ya jadi Aku harus pilihin dulu kadang ada Yang busuk-busuk gitu Kalau yang busuk itu kan digorengin nanti Jadinya gak enak Dan ini juga aku nambah ide jualan lagi Soalnya kemarin tuh aku Jualannya cuma basreng Kerupuk dan juga otak-otak Sebenernya banyak sih ya Ide jualan itu Cuman aku tuh memilihnya Yang gak instan gitu Kalau instan kan kayak Aku juga ada jualan Basreng basah Itu kan dimasaknya juga harus dadakan Nah kalau ini tuh Kayak basreng gitu ya guys Jadi kita bungkusin Kemasan plastik kecil Soalnya aku juga jualnya Dua ribuan Tapi tergantung yang pesen juga sih ya Kalau misalnya ada orang yang mau pesen banyak Ya aku harganya ya beda lagi Oke guys disini Tau-tau tadi kacang tanah yang pertama tuh udah mateng Dan ini lanjut yang kedua juga sudah mateng Disini juga aku lanjut Mau bikin sambalnya guys Tapi sebelumnya disini aku kurangin dulu minyaknya Soalnya kalau kebanyakan minyak yang ada nanti Hasilnya kurang bagus Terus disini juga aku udah masukin Cabai dan juga gula merahnya Ini tuh bener-bener simple banget Cuman yang lama itu Kita nunggu agak dingin Si kacang dan juga sambalnya ya guys Nah disini juga tau-tau ini udah dingin Soalnya tadi aku tinggal dulu ajak anak aku main Nah disini juga aku langsung aduk-aduk Dan disini aku langsung bungkusin seperti ini guys Jadi untuk satu bungkusnya ini Aku jual harga dua ribuan aja Buat kalian yang mau order Kalian bisa langsung aja Kunjungi toko aku di toko Oyen Nah disini juga guys Gak lupa ya guys Pasti aja direcokin sama anak aku ini Ya namanya juga punya anak kecil ya Begini guys Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain itu ya Harus Bener-bener Siap diberantakin Disini juga aku pindah tempat ya Tapi tetep aja no Aku tuh sambil ngebungkusin Dan juga sambil ngegendong Tapi disini alhamdulillah udah selesai Dan tau-tau dia ngajak main lagi ke depan guys Jadi yaudah ini aku tinggal dulu aja sebentar Karena ini juga tinggal ngepresin aja Oke guys disini berhubung Tadi aku udah mandi juga Udah ajak main anak aku Dan ada suami juga yang lagi jagain Yaudah disini aku lanjut Ngelemin pake lilin Ini juga aku pake lilin dulu ya Namanya juga lo nyoba dulu ya guys Ya syukur-syukur Alhamdulillah gitu Kalau misalnya jualan aku ini rame Terus banyak yang order ya guys Doain ya guys ya Oh ya guys Menurut kalian Segini aku jual harga 2 ribuan itu Kira-kira kemahalan atau kemurahan guys Soalnya aku tuh liat juga Kayak di tok-tok gitu ya Ini tuh seperti ini Tapi ya gak tau sih Kalau aslinya tuh banyak atau enggak Tapi aku tuh tanya ke teman-teman aku tuh Ya standar lah gitu Ya kalau teman-teman aku bilang standar Ya aku juga sebenarnya Gak masalah ya jualin dengan harga segitu Karena emang benar-benar bahan-bahannya Mahal juga guys Kayak gula Terus belum juga minyak Tenaga kita Dan juga plastik Ya sebenarnya banyak juga sih Yang namanya juga resiko orang jualan Jadi begitu ya guys Oke guys jadi disini Tau-tau udah habis Dan ini aku mau ngambil box Buat tempatnya ya Nah ini Aku isiin satu boxnya itu Isi 20 piece Jadi satu box ini Aku isi 20 piece Dan aku kasih harga itu Kalau beli satu box ini 38 ribu aja Dan untuk satu kilo ini Aku dapetnya itu Sekitar 61 piece ya guys Soalnya tadi juga ada Tetangga aku yang udah beli beberapa piece Tapi mau gimana pun Banyak atau sedikit pun Tetap kita harus syukurin Alhamdulillah ya guys Ini tuh bener-bener Udah selesai Dan menurut aku tuh Cepat juga sih ya Ngerjainnya Dan inilah hasilnya Kacang balado aku Jangan lupa ya guys Buat kalian yang mau nyobain Dan kunjungin terus toko aku Dan jangan lupa support aku Oke guys Jadi sekian dulu Untuk video hari ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 bye